Nah Sobat Desa, rumah ini kan kemarin yang viral ya di video kita Nah ada nih yang minta lokasinya itu langsung ke sana Ini pemandangannya luar biasa indah ya Ini masih di Desa Lencong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk aktivitas dan karirnya Amin Saat ini Habib dan Jawa kembali menyapa untuk bercerita tentang kondisi desa di Indonesia Menelusuri setiap sudut pedesaan di kecamatan Selok ini rasanya tidak akan pernah selesai dalam waktu singkat Hamparan ladang pertanian yang sangat luas Alur jalan beton yang naik turun dan bergelok Serta tentunya pemandangan alam perdesaan yang masih sangat asli Mampu menghipnoti setiap orang yang rindu dengan kampung halamannya Dalam episode kali ini, cerita desa Indonesia akan mengajak sobat desa sekalian untuk bersilaturahmi sekaligus menengok kondisi kehidupan warga desa di tepi laring Gunung Merbabu Meskipun dalam beberapa episode kita telah melihat rumah-rumah megah di kawasan pedesaan ini Akan tetapi jika kita masuk lebih dalam lagi, ternyata masih cukup banyak bentuk rumah warga yang masih tradisional Saat kami mencoba berjalan menelusuri jalan kampung Kami melihat warga sedang membagikan makanan menggunakan mobil pickup kepada warga lainnya Hal ini sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh warga setempat Nah sobat desa, rumah ini kan kemarin yang viral ya di video kita Nah ada nih yang minta untuk dibuat lebih detail lagi Oke baik kita kesini lagi khusus untuk membahas rumah ini Nah sobat desa, ini garasinya benar-benar di lantai 2 ya Dan kalau misalnya parkirnya kebablesen, yaudah masuk ke genting rumah orang Dan kita masih berada di sebuah desa namanya Gerintingan ya di desa Lencoh Jadi sobat desa bisa melihat bahwa ini tuh benar-benar lokasinya ada di lantai 2 tuh Ini lantai 1 alias basementnya dan ini jalannya Jadi sobat desa ini benar-benar di lantai 2 ya Ini lantai 2 nya, ini lantai 1 nya Nah rumah ini punya garasi mobil di lantai 2 Jalanannya ini, jadi karena jalannya itu kan miring ya Terjal gitu ya, ini jalannya miring Naik, naik, naik Nah mobilnya putar di atas ini Kemudian parkirlah dia di atas ini Atau di lantai 2 ini Kayak gitu ya sobat desa semuanya Jadi dalam thumbnail video yang sebelumnya Itu memang garasi mobilnya ini ada di lantai 2 Oke ya, permintaan sobat desa semuanya sudah ya Kita lanjutkan petualangan ke desa selanjutnya Sobat desa, perlu kami sampaikan bahwa kondisi cuaca saat ini cerah berawan Saat kami mencoba menelusuri pengukiman warga desa Suasananya sangat sepi dan hening Hal ini dikarenakan warga sedang beraktifitas di ladang pertanian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sobat desa, tadi kita ngikutin jalan ini Tapi ternyata ini menuju ke rumah warga Jadi kita harus kembali lagi naik ke atas Nah, tapi meskipun jalanannya seperti ini Sobat desa semuanya Pemandangannya itu sangat luar biasa sekali Nah, ini rumah warganya Kalau kalian mau lihat Ini rumah warganya di sebelah sini Jadi ini rumahnya ini benar-benar berada di Paling ujung Nah, paling ujung Dan lokasinya itu langsung ke sana Ini pemandangannya luar biasa indah ya Ini masih di desa Lencoh teman-teman semuanya Sobat desa semuanya Dan kalau kita lihat nih Cuacanya sudah semakin siang Sekarang sekitar pukul 1 siang Nah, di bawah sana adalah jalan utama Penghubung Magelang dan Boyolali Dan sekarang Gunung Merabinya Berada di depan kita ini Bagian puncak sudah tertutup Oleh awan atau kabut Begitu ya teman-teman Sobat desa semuanya Nah, disini juga ada tanaman wortel Ini wortel ya teman-teman Wortel Disini wortel semua Dan sampai di bawah sana Ada macam-macam ya Oke, Sobat desa Karena kita tersesat Jadi kita harus kembali lagi ke atas Kita akan selan lagi Dan semoga nanti kita bisa bertemu Dengan warga di desa ini Tetap ikuti cerita desa Indonesia ya Sembari menikmati pemandangan Jangan lupa klik tombol subscribe Dan gambar lonceng di bawah ini Agar Sobat desa tidak ketinggalan Konten menarik lainnya Dari cerita desa Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oh ini lagi proses Ini ya apa namanya Kalau di Jawa itu ada isilah berkatan, nah ini warga lagi mengantar berkatan ke rumah warga yang lain nih ada makanan ada nasi dan lauk paut lah, nah ini salah satu kearifan lokal yang ada disini ya nah tuh nasi dan ini jalannya sangat naik dan terjal ya sobat desa semuanya tapi pemandangannya luar biasa indah nah ini ada yang unik nih ini genting rumah orang dan ini jalan sejajar gitu ya sejajar dengan jalan ya karena memang kondisi jalan kondisi tanah disini itu cukup terjal tuh kayak gitu kan nah jadi gak heran jika rumah warga disini genting ya terutama itu bisa jadi berada di bawah wih bentar itu ayam atau merpati oh itu patung sobat desa semuanya nah seperti inilah kondisi desa di Lencoh kecamatannya Selok kabupatenya Boyolali ya sobat desa kita akan melihat kondisi area disini ini tampungan air nih oh iya tampungan air air hujan ya kita coba minta airnya disini untuk rem karena biasalah rem motor matrik itu kan suka panas ya nah ini harus kita dinginkan pakai air nah ini air yang ditampung ini itu berjumper dari penuh mata air yang ada di atas gunung nah ini ada mereknya gak apa-apa lah ya oke cukup dan air ini digunakan untuk pengairan sawah dan juga konsumsi warga di area ini nah ini rumahnya lagi dibangun kalau yang ini sobat desa jangan lupa like komen subscribe share dan nyalakan notifikasi lonceng channel cerita desa indonesia agar sobat desa tidak ketinggalan update terbaru dari kami dukung dan ikuti terus channel kesayangan kita ini agar tim cerita desa indonesia dapat lebih bersemangat dalam menghadirkan konten berkualitas tentang desa-desa di seluruh indonesia saya habib dan jahwa dari cerita desa indonesia mohon pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya dadah